Intro Begitu indah negara-negara di Asia Tenggara, alami megah dan ragam budaya tercipta. Sungguh besar Allah Sang Maha Pencipta Alam Semesta beserta segala isinya. Dan inilah perjalanan saya mencari kehidupan Islam di Asia Tenggara, semua tercatat dalam Diary Laudia Sintiabela. Dan inilah kisah perjalanan saya di negara ASEAN pertama, Malaysia. Hai Mela, welcome to Malaysia. Assalamualaikum Deary. Alhamdulillah saya masih diberi kesempatan dan terlebih kesehatan oleh Allah SWT untuk menikmati karunianya. Menjelajahi bumi ciptaannya dari satu sisi ke sisi lainnya. Hai, sekarang aku udah sampai di Kuala Lumpur International Airport. Dan seperti biasa, saya akan membagikan pengalaman saya yang insya Allah bermanfaat tentunya untuk saya dan seluruh pemirsa Diary. Dalam masing-masing perjalanan saya, tentunya saya menjumpai banyak bandar udara internasional di setiap negara. Alhamdulillah ini merupakan pengalaman tersendiri bagi saya, karena tentunya terdapat pengalaman berbeda yang saya temukan di setiap bandara yang saya kunjungi. Jadi sekarang itu kan ada lagi di terminal, ini terminal berapa sih? C. So, harus ke terminal A. Hah, keretanya dateng, yuk! Kita ambil koper dulu ya. Abis itu kita langsung ke arah Putrajaya. Tuh, kita akan terbuka tutur tangan. Sila pastikan cari barang anda yang tersinggalkan. Selamat jalan. Udah berasa Malaysia banget loh. Udah, kita enggak sambil koper. Masya Allah, indah sekali kota ini pemirsa. Ternyata benar pemirsa. Mata saya tidak berkedip begitu melihat kota ini. Bangunan-bangunan megah bernuansa meditarannya, jalanan lebar dan mulus, tata kota yang teratur, taman serta tumbuhan di sana sini, benar-benar sebuah kota modern yang ditata sangat apik. Ya, sekarang aku lagi di jalan, aku udah di mobil mau menuju Putrajaya. Asal-usul pemindahan pusat pemerintahan yang berawal dari masalah kemacetan, pada waktu itu kondisi kemacetan di Kuala Lumpur sebagai ibu kota Malaysia tak bisa dihindari lagi dan menghambat aktivitas pemerintahannya. Sehingga, pemerintah Malaysia memutuskan untuk memindahkan sekitar 40 kementrian yang sebelumnya berada di bu kota Kuala Lumpur pindah ke kawasan ini sepenuhnya. Meski begitu, tak sedikit turis asing yang menjadikan Putrajaya sebagai destinasi. Menurut saya, ini adalah sebuah kesuksesan dari langkah berani pemerintahan Malaysia memindahkan pusat pemerintahannya. Hal ini dapat menjadi salah satu pembelajaran untuk pemerintahan Indonesia untuk membenahi ibu kota kita. Saya yakin, bila negara tetangga kita saja bisa, Indonesia juga pasti bisa. Masih bersama saya, Laudia Sintia Bela dalam acara Diary Laudia Sintia Bela. Pemirsa, senang sekali. Alhamdulillah, hari ini siang yang sangat cerah sekali ini, pemirsa. Sekarang saya berkesempatan untuk mengunjungi Malaysia. Dan ini adalah tempatnya di Putrajaya, Malaysia. Dan ini adalah tempat pertama saya, pemirsa. Masya Allah. Kawasan Putrajaya didesain indah dengan danau buatan yang sangat luas setengahnya. Orang-orang menyebutnya sebagai Tasik Putrajaya. Danau buatan ini bentuknya sangat unik dan menjangkau hampir seluruh wilayah di Putrajaya. Dan tanpa ragu-ragu, saya langsung mencepatkan diri saya keliling Tasik Putrajaya dengan perahu. Dan kali ini saya memilih untuk menaiki perahu Dondang Sayang. Sekarang aku mau naik ini, Cruise Tasik. Nah, di sini aku pengen lihat dari berbagai sudut indahnya daerah sini, pemirsa. Masya Allah. Sona Putrajaya terlihat lebih indah dari sini. Perahu ini membawa saya mengelilingi kota Putrajaya. Ah, pemirsa lihat deh. Ini Pink Moss. Wow. Dari sini, hampir semua wilayah Putrajaya bisa saya nikmati. Mulai dari Pink Moss, Jembatan Seriwawasan, Masjid Besi, Jembatan Putra, dan landmark indah lainnya di Putrajaya. Pemirsa benar sekali ya, di dalam Islam kan kita itu harus menjaga kebersihan. Karena, kebersihan sebagian dari iman. Dan pemirsa harus tahu, selama saya tadi ada di sini, di danau ini, saya sama sekali gak melihat satupun sampah atau ada foto orang di sini, pemirsa. Ini benar-benar bersih sekali. Subhanallah, rasanya enggan untuk mengabadikan keajaiban ini ya Allah, sekipun sedetik saja. Alhamdulillah ya Allah, nikmat Allah Ta'ala yang dilimpahkan kepada hamba-hambanya itu sangat banyak sekali. Sehingga tidak ada seorangpun yang mampu menghitung sebagaimana firman Allah Ta'ala. Apabila kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan bisa menghitungnya. Quran Surat Anakal ayat 18 Alhamdulillah pemirsa. Pemirsa benar-benar gak nyesel sekali tadi saya naik perahu ini. Karena apa? Karena sekarang kan saya gak punya waktu banyak kan pemirsa, jadi cuman punya waktu sedikit berada di Malaysia, jadi pas banget. Nah buat kalian di rumah yang lagi jalan-jalan ke Malaysia, dan punya waktu gak begitu banyak, harus banget pemirsa naik ini. Karena seru banget kita di sini bisa melihat dari berbagai sudut, dari daerah Putrajaya. Dan Alhamdulillah saya percaya pasti Allah itu sangat baik sekali pemirsa. Perjalanan saya sekarang saya dikasih cuaca yang cukup baik, saya dikasih cuaca yang memang panas, tapi masih ada angin. Dan Alhamdulillah itu sangat membantu saya, sangat membuat saya jadi semakin nyaman ada di sini. Nah kurukan, ya udah sekarang saya akan lanjutkan perjalanan saya. Selanjutnya dalam diary Laudia Sintiabella. Baju aku ini seronok, seronok itu berarti mungkin masih berbentuk tubuh. Kau buat kalian yang lebih besar! Kau kusur! Ena-sermin. Surat! Oke! Mereka! Kau buat kalian masuk TERTIUK! Sampai! Kau! Kau!